Halo, selamat datang kembali di Strategi Menguasai Tufel dengan saya, Ritueli Daily. Sekarang kita masuk pada skill 33. Know when to use the past with the present. Kali ini kita membahas mengenai tenses, di mana tenses itu sangat penting di dalam Tufel test. Nah, biasanya kalau kalimatnya panjang, panjang sekali kalimannya, di mana ada beberapa clause di dalam kalimannya. Di mana clause-nya ada dalam berbagai macam tenses. Misalnya ada present tense, ada past tense di situ. Biasanya kalau beda-beda tenses, biasanya itu tidak benar. Apalagi kalau misalnya present yang satu, ada past tense yang satu. Terus digabungkan mereka. Nah, biasanya itu tidak benar. Tetapi, ada kalanya benarnya juga. Nah, dalam hal ini untuk membenarkannya, kalian harus benar-benar tahu maknanya. Apakah kalimatnya make sense dengan bentuk perpaduan antara present dan past tense itu benar atau salah. Oke, kita lihat contohnya. He took the money when he wants it. Nah, kalimat ini memiliki dua clause. Clause yang pertama, he took the money. Kemudian clause yang kedua, he wants it. Dia menginginkannya. Ya, he took the money yang merupakan past tense. Kemudian, he wants it. Dia menginginkannya present. Nah, kalimat ini dia mengambil uangnya past tense. Sementara dia menginginkannya di present. Ini kan tidak make sense, kan? Tidak nyambung. Jadi, kalimat ini salah. Harusnya kalimatnya mungkin, He took the money when he wanted it. Ketika dia menginginkannya, ya dia mengambil uangnya. Ini dalam bentuk past tense dua-duanya. Kemudian, bisa juga seperti ini. He takes the money when he wants it. Ketika dia menginginkannya, ya dia mengambil uangnya. Ini present. Kedua kalimat ini benar. Tapi yang pertama, salah. Ada present, ada past tense di dalamnya. Tetapi, coba lihat kalimat yang satu ini. I know that he took the money yesterday. I know merupakan present. Kemudian, he took the money yesterday. Itu past tense. Artinya, saya tahu bahwa dia mengambil uangnya kemarin. Dia mengambil uangnya itu kemarin. Tetapi, sampai sekarang saya masih tahu kejadian itu. Nah, ini benar kalimannya. Jadi, bukannya tidak mungkin present dan past tense itu digabungkan dalam satu kalimat. Tetapi, harus tahu bahwa kalimannya itu make sense. Oke? Sekali lagi, Di dalam satu kalimat itu, Biasanya, kalau ada present dan past tense bersamaan, Biasanya salah. Tetapi, tidak selamanya salah. Ada benarnya juga. Ada keadaan-keadaan di mana dia juga bisa benar. Tetapi, dalam hal ini, Kalian harus mengerti maknanya. Kalian harus benar-benar tahu apakah ini make sense atau tidak. Oke? Dan seperti biasa, kita ada 10 kalimat. Di mana kita menentukan apakah 10 kalimat ini sudah benar atau salah sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Oke? Dan sebelum kita masuk pada pembahasan soalnya, Lebih baik Anda mencoba dulu quiznya. Ada link-nya di bawah video ini. Dan mari kita membahas soal nomor pertama. I tell him the truth when he asked me the question. I tell merupakan present. Kemudian he ask yang merupakan past tense. Kalimannya begini. Saya mengatakan kepadanya ketika dia menanyakannya. Nah, ini kan harusnya sama. Ketika. Itu pada saat yang sama. Jadi kalau dia menanyakannya dalam bentuk past tense, Berarti tell-nya juga harus dalam bentuk past tense. Harusnya menjadi told. I told him the truth. Saya mengatakan dia kebenarannya ketika dia menanyakannya. Jadi nomor satu salah. Kemudian nomor dua. I understand that you were angry. Understand yang merupakan present dan were yang merupakan past tense. Saya tahu, saya mengerti bahwa kamu marah. Marahnya sudah past tense. Dan dia bilang, Iya, saya mengerti. Saya tahu kamu lagi marah. Mungkin kemarin atau tadi. Dan dia bilang sekarang, Saya mengerti kejadian itu. Nah, ini present dan past tense dipadukan dalam satu kalimat. Dan kalimat ini benar. Tidak ada masalah. Iya, saya mengerti. Mungkin mereka masih membahas kejadian itu. Kemudian nomor tiga. When he was a child, he always goes to the circus. Oke, when he was a child, kemudian he goes. Was yang merupakan past tense, kemudian goes yang merupakan present. Nah, when ini biasanya bersamaan. Ketika dia masih kecil, Nah, berarti kita membahas waktu dia masih kecil, Berarti itu sudah past tense. Berarti kalau kita membahas dia waktu kecil, Berarti ghost-nya ini salah. Harusnya when. Dia selalu pergi ke sirkus. Jadi, di sini salah. Oke. Kemudian nomor empat. Last semester, he read seven books and wrote five papers. Last semester yang menandakan past tense. Terus dia bilang di sini, He reads and wrote. Nah, kita lihat di sini, Reads merupakan present. Kemudian di sini ada wrote yang merupakan past. Dimana jelas-jelas di awal kalimat sudah mengatakan last semester yang merupakan in the past. Oke, jadi jelas-jelas reads di sini salah. Harusnya read. He read seven books and wrote five papers. Jadi, nomor empat ini salah. Kemudian kita lanjut pada nomor lima. Steve wakes up early every morning because he went to work early. Wakes up yang merupakan present. Kemudian ada went yang merupakan past tense. Nah, di sini ada every morning yang merupakan present. Setiap pagi. Dia bangun pagi-pagi karena dia pergi kerja lebih awal. Jadi, past tense di sini tidak masuk akal. Harusnya goes. Because he goes to work early. Jadi, nomor lima salah. Kemudian lanjut pada nomor enam. Mark studied at the American University when he is in Washington, D.C. Di sini ada studied. Mark studied yang merupakan past tense. When he is ketika dia di Washington, D.C. Yang merupakan present. Nah, ada kata when di sini. When ini kan bersamaan. Kalau bersamaan itu harus dalam kasus tensis yang sama. Jadi, kalau dia udah past tense berarti harus kita jadiin past tense semuanya. Jadi, is di sini salah. When he was in Washington, D.C. Jadi, nomor enam salah. Kemudian nomor tujuh. He is telling the teacher why he did not have time to finish his homework. He is telling yang merupakan present. Kemudian did not have yang merupakan past tense. Ceritanya dia menceritakan kepada gurunya kenapa dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan PR-nya. Nah, menyelesaikan PR-nya ini sudah past tense. Udah lewat. Nah, sekarang dia menceritakan. Jadi, dia menceritakan kejadian yang sudah lewat. Karena dia menceritakan sekarang present. Dia menceritakan yang sudah lewat. Berarti ini kalimatnya make sense. Ya, benar. Jadi, dalam satu kalimat itu bisa jadi. Ada dua verb yang berbeda. Ada present dan ada past tense. Tetapi, maknanya harus benar. Kemudian lanjut pada nomor delapan. He put some money in his account when he goes to the bank. Put yang merupakan past tense di sini. Kenapa bukan present? Karena kalau present harusnya ada S di situ. He puts. Kemudian when he goes to the bank yang merupakan present. Pergi. Nah, ada kata when di sini. Di mana bersamaan kejadiannya. Ya, kalau past tense ya past tense. Kalau present ya present. Terserah kita mau jadikan present atau past tense itu sama-sama benar. Jadi, kalau kita misalnya kita jadikannya past tense ini udah lewat. Jadi, ghost-nya salah di sini. Harusnya went. When he went to the bank. Jadi, harus sama-sama past tense. Jadi, nomor delapan ini salah. Kemudian lanjut pada nomor sembilan. Tom keeps studying hard because he intended to go to dental school. Keeps studying. Yang merupakan present. Kemudian, he intended. Yang merupakan past tense. Nah, dia di sini bilang Tom itu terus belajar keras karena dia ingin masuk ke fakultas, ke dokter gigi. Kalau misalnya kita mengatakan ini merupakan present tense. Masih terus berlangsung. Artinya, dia terus giat belajar keras. Jadi, kita harus menjadikannya present tense semua. Jadi, he intended. Di sini salah harusnya. He intended. Jadi, karena dia ingin masuk ke dental school. Jadi, nomor sembilan salah. Lanjut pada nomor sepuluh terakhir. She is where she is today because she worked hard when she was a student. Di sini kita memiliki present tense. Is. Karena dia bekerja keras. Work hard when she was a student. Dia adanya saat ini seperti ini karena dia bekerja keras di waktu lalu. Jadi, kita membahas saat ini dia apa adanya. Karena kita juga membahas apa yang dia lakukan ketika waktu dulu. Jadi, ini kalimannya make sense. Kita bisa gabung present dan past tense. Jadi, nomor sepuluh ini benar. Jadi, tidak selamanya kalau digabungkan present dan past tense itu salah. Tidak selamanya. Tapi, biasanya salah. Tetapi, tidak selamanya salah. Ada benarnya juga. Tetapi, kita harus tahu maknanya. Oke. Itu saja pesan dari saya. Kalian harus tahu makna setiap kalimat. Oke. Dan sampai jumpa di Skill 34. Goodbye. Bye. Bye.